Halo semua, hari ini kita akan membahas buku OSPS kelas 2 Matematika. Langsung kita buka bukunya halaman 86 yang judulnya latihan ulangan batu 3. Bagian A, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1 gambar uang yang memiliki nilai 20.000 rupiah adalah Nah disini ada 3 uang yang 20.000 rupiah itu yang B. Yang kedua nilai uang berikutnya adalah Pilihannya ada 500, 5000, dan 50.000. Itu gambar uang 5.000 rupiah. Nomor 3 uang yang nilainya lebih besar dari uang berikutnya adalah Itu uang 1.000 rupiah. Jadi uang yang lebih besar adalah jawabannya C ya, 2.000 rupiah. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar berikutnya ada 200 rupiah dengan 100 rupiah. Nah yang lebih besar kan 200. Jadi kata pembanding yang tepat untuk nilai uang di atas adalah 200 lebih besar dari 100. Jadi jawabannya itu yang A. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ada 3 mata uang, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, dengan 5.000 rupiah. Nah, urutan nilai uang dari yang terbesar adalah Yang nilainya paling besar tentu yang 5.000 rupiah. Kita buat dulu urutan nomor 4. Kemudian yang kedua terbesar adalah 2.000 rupiah. Dan yang ketiga adalah 1.000 rupiah. Jadi jawabannya C, B, A. Jawabannya C, B, A itu pilihannya yang C. Kemudian nomor 6, perhatikan gambar berikut. Ada 1.000, 2.000, dan 1.000 uang logam. Nilai sekelompok uang di atas adalah 1.000 ditambah 2.000, 3.000. Kita buat dulu, biar kita lebih paham. Kita bisa buat susunan ke bawah, 1.000 dengan 2.000. Dan kita tambah lagi dengan 1.000. Jadi totalnya semua itu 4.000 rupiah. Maka jawabannya itu adalah yang A, nomor 7. Alex memiliki 3 keping uang 200-an, 4 keping 100-an, dan 2 keping 500-an. Uang Alex dapat ditukar menjadi selembar uang yang berapa A. Nah, sebelum kita jawab, kita buat dulu caranya tadi, 3 keping uang 200-an. Jadi kita 3 dikali 200 rupiah. Itu hasilnya 600 rupiah. Kemudian 4 keping 100-an, berarti 4 dikali 100 rupiah. Maka jawabannya 400 rupiah. Kemudian 2 keping uang 500, berarti 2 kali 500 rupiah. Jadi jawabannya 1.000 rupiah. 600 ditambah 400 ditambah 1.000, Maka jumlahnya semua itu 2.000 rupiah. Kita lihat jawabannya 2.000 rupiah itu ada di B. Jadi 2.000-an. 2.000-an berarti 2.000. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor 8, berikut sekelompok uang yang nilainya 4.000 rupiah adalah A. Nah, kita lihat saja satu persatu. Yang A itu 2 lembar 2.000, berarti 2 dikali 2.000. Maka jawabannya itu 4.000 rupiah. Dan ditambah lagi selembar yang 1.000, berarti 1 dikali 1.000. Maka jawabannya 1.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan 4.000 ditambah 1.000, hasilnya 5.000 rupiah. Berarti ini tidak sesuai, ini salah, yang diminta 4.000. Kemudian yang D, 2 lembar 2.000-an, berarti 2 dikali 2.000. Hasilnya 4.000. Dan 2 lembar 1.000-an, berarti 2 dikali 1.000. Maka hasilnya 2.000. Jadi kita jumlahkan 4.000 ditambah 2.000, hasilnya 6.000 rupiah. Ini juga salah, karena yang diminta 4.000. Kemudian kita lihat yang C, 2 lembar 1.000-an, berarti 2 dikali 1.000-an, berarti 1 dikali 2.000. Jawabannya 2.000, kita jumlahkan. 2.000 ditambah 2.000, hasilnya 4.000 rupiah. Nah, inilah yang sesuai. Jadi, yang jumlahnya 4.000 itu, yang jorongnya yang C. Lalu kita lingkari C. Kemudian, nomor 9, harga sebungkus wafer Rp. 1.500. Danny membeli 2 bungkus wafer, Danny bayar dengan seumbar Rp. 5.000. Uang kembaliannya, yang ditanya uang kembalian, kita buat dulu tadi, harga beli 2 wafer, berarti 2 dikali harga perbungkus Rp. 1.500. Jadi, harga belinya itu Rp. 3.000. Kemudian, dibayar dengan seumbar Rp. 5.000. Kita tulis, bayar Rp. 5.000. Maka, cara mencari uang kembali, kita kurangkan harga bayar Rp. 5.000 dikurang dengan harga beli Rp. 3.000. Berarti, jawabannya Rp. 2.000. Nah, jawabannya itu yang D. Maka, kita lingkari D. Nomor 10, Taman membeli coklat seharga Rp. 14.200. Terus, Taman bisa membayar coklat dengan selembar uang. Nah, ini ada Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000. Jadi, yang paling dekat dengan Rp. 14.000 itu jawabannya yang B ya, yang Rp. 20.000. Dengan selembar Rp. 20.000 sudah bisa beli. Demikian video pembahasan untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!